Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan salam sejahtera salam sejahtera bagi kita semua Oke di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba untuk menginstall hackintosh macOS Ventura di laptop HP 14 ya Oke untuk bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama kita membutuhkan sebuah flashdisk kita butuhkan flashdisk minimal 16gb ya sensor itu sekarang 14gb-an yang itu setelah diekstraksi ya sekitar 15 hampir 16gb ya jadi memang betul-betul membutuhkan flashdisk berukuran tinggi jadi minimal kita butuhkan flashdisk berukuran 16gb Oke untuk tools selanjutnya kita membutuhkan kita membutuhkan software yang bernama belena echer ya teman-teman bisa download belena echer di Google secara gratis dan tools selanjutnya yang kita butuhkan tentunya software atau installer dari macOS Ventura itu sendiri Oke yang dimana di Olarila kita kita download di Olarila ya Ventura Olarila Hackintosh kita buka yang ini untuk cara downloadnya nanti saya buatkan video tersendiri ya teman-teman oke untuk Ventura sendiri pada saat teman-teman masuk ke forum Olarila.com teman-teman pilih saja bagian vanilla image nanti bakalan ini ya muncul pilihan untuk download installer Ventura nya ini Ventura 13.4.1 oke setelah itu kita juga membutuhkan software yang namanya AOMEI Partition System ya sebenarnya software ini teman-teman bisa menggunakan software jenis lain software jenis lain yang penting fungsinya sama nah fungsinya yaitu untuk mengubah partisi EFI partisi EFI kita akan diubah agar muncul ya oke selanjutnya yang kita butuhkan yaitu aplikasi karena yang namanya NECOS Ventura itu kita butuhkan butuh banyak ukurannya Ventura itu sekarang 14 gigaan dan itu setelah diekstraksi ya sekitar 15 hampir 16 giga baca jadi memang betul-betul membutuhkan flash disk berukuran tinggi jadi minimal kita butuhkan flash disk berukuran 16 GB oke untuk tools selanjutnya kita membutuhkan kita membutuhkan software yang bernama Belena Echer ya teman-teman bisa download Belena Echer di Google secara gratis dan tools selanjutnya yang kita butuhkan tentunya software atau installer dari macOS Ventura itu sendiri yang dimana di Olarila kita macOS Ventura Olarila ya kita download di Olarila ya Ventura Olarila Hackintosh kita buka yang ini untuk cara downloadnya nanti saya buatkan video tersendiri ya teman-teman oke untuk Ventura sendiri pada saat teman-teman masuk ke forum Olarila.com teman-teman pilih saja bagian vanilla image nanti bakalan ini ya muncul pilihan untuk download installer Ventura nya ini Ventura 13.4.1 oke setelah itu kita juga membutuhkan software yang namanya AOME Partition System ya sebenarnya software ini teman-teman bisa menggunakan software jenis lain software jenis lain yang penting fungsinya sama fungsinya yaitu untuk mengubah partisi EFI partisi EFI kita akan diubah agar muncul ya oke selanjutnya yang kita butuhkan yaitu aplikasi file explore plus plus nah mengapa kita membutuhkan itu karena apabila file nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi oke langsung saja kita masuk ke step by step nya ya pastikan teman-teman sudah mendownload installer Ventura dari website Olarila.com ini terus teman-teman buka untuk pertama-tama kita tutup dulu ya untuk pertama-tama teman-teman membuka aplikasi Belena Echer terus dan pastikan flash disk teman-teman sudah tercolok atau terkoneksi ke laptop masing-masing oke ini sudah ada ya USB drive USB drive sudah terbaca dan kita masuk ke Belena Echer di tampilan Belena Echer seperti ini akan ada tampilan seperti ini ya flash from file thanks for url atau clone drive nah disini kita karena kita sudah mempunyai file installer yang tadi yang ini Ventura tadi kita langsung aja flash from file nah disini kita cari macOS montere tersebut ya nih eh bukan montere ya kita install yang Ventura oke Ventura 13.2 ini saya belum update sebenarnya Ventura sudah update ke versi 13.4.1 tapi saya kemarin downloadnya yang versi 13.2.1 ya oke tidak masalah itu cuma beda beberapa versi saja yang pastinya ini akan kita coba install macOS Ventura oke setelah itu select target select target pastikan flash disk teman-teman terdeteksi ya disini saya menggunakan flash disk sun disk flash disk apapun itu bakalan bisa yang penting intinya tadi kita membutuhkan yang 16GB ya minimal oke kita select sun disk cruiser blade flash disk oke oke select lalu langsung saja kita tekan flash ini ada jendela comment kita pilih yes lalu proses ekstrasinya akan berjalan dan ini lumayan cukup lama ya bergantung dari kecepatan flash disk yang teman-teman gunakan ini biasanya agak lama sih oke kita tunggu dulu ya oke ini sedang lagi ini sedang flashing ya ya estimasinya ya sekitar 30 menitan ya kita tunggu saja disini saya akan pause ya teman-teman ya biar biar tidak terlemahkan durasi ya ini proses flashing nya sudah hampir selesai ya teman-teman nah setelah proses flashing itu bakalan ada proses flash ini ya verifikasi lagi jadi kita akan menunggu lagi ini validating ya namanya bakalan ada validating seperti ini dia kita akan tunggu lagi sampai 100% lagi ya teman-teman jadi teman-teman juga butuh kesabaran disini ya oke oke teman-teman apabila flash Ventura nya tadi sudah sukses maka bakalan ada tampilan seperti ini ya flash completed dan yep ini bisa kita close saja belena ether sudah selesai kita sudah flashing atau membuat bootable installer dari macOS Ventura itu sendiri oke dan disini selanjutnya kita bakalan membagi partisi SSD nya ya oke kita lihat disini SSD saya ini ya SSD saya itu 256GB ya ini memang sengaja peruntukannya untuk ini ya percobaan untuk install-install system oke yang kita gunakan yaitu software AOMEI partition assistant teman-teman bisa cari di google ya untuk software nya ini oke disini ya di bis 2 kita bakalan bagi partisinya klik kanan lalu kita pilih split partition nah ini kita split partition nya kita nge-split sekitar ini aja kali ya 60GB oke 60GB untuk install hackintosh macOS Ventura dan kalau kita lihat di google untuk space record man dari si Ventura ini kita membutuhkan ini ya 40GB disk itu yang free nya 20GB nah disini udah aman kayaknya kalau kita install di SSD berukuran 60GB oke disini kita oke disini sudah ada terus kita apply ini perlu reboot ya teman-teman tidak apa-apa kita proses aja terus kita pre-install ya teman-teman oke kita oke disini dan kemudian kita tunggu sampai proses split storage nya selesai ya teman-teman oke teman-teman setelah ini ya setelah kita melakukan partisi membagi partisi C ya setelah kita membagi partisi sistem C ya kita sudah mempunyai dua partisi kita sudah mempunyai dua partisi yang dimana partisi F itu akan kita lakukan penginstalan hackintosh nya ini SSD ya SSD di drive F oke tahap selanjutnya kita akan melakukan tahap penyiapan FI partition apa itu FI partition jadi singkatnya FI partisi FI itu adalah partisi yang merupakan partisi sistem untuk sistem melakukan booting oke oke untuk partisi FI pada laptop saya itu biasanya rata-rata kebanyakan mempunyai ukuran 100 megabyte ukurannya rendah teman-teman atau teman-teman bisa lihat ke bagian disk management ini ya klik kanan di logo windows lalu pilih disk management ya buat teman-teman yang bingung ya menggunakan windows 10 itu sama aja ya cuma tampilannya yang beda nah untuk lebih jelasnya ya teman-teman untuk mengetahui partisi FI pada windows kita kita cukup menggunakan tool dari windows yaitu disk management nah disini bakalan ketahuan ya disk FI nya itu berukuran berapa megabyte nah yang recovery itu 600 megabyte lebih dan partisi FI nya itu 100 megabyte nah ini partisi FI ini yang akan kita putak-atik atau kita sisipkan file FI untuk penginstalan pentura ya nah oke disini kita sudah saya sudah siapkan partisi FI nya atau file FI yang kita akan gunakan disini ya oh ya untuk mendownload FI untuk hackintosh teman-teman bisa masuk ke olarila.com ya olarila.com nah teman-teman bisa cari hackintosh folder FI ya di bagian FI folder ini disini banyak kok teman-teman sisa sesuaikan dari laptop teman-teman ini misalnya teman-teman menggunakan desktop ya teman-teman menggunakan desktop atau PC teman-teman bisa cari di bagian sini sesuaikan dengan prosesor dari laptop maupun PC teman-teman ya ada comet lag ada coffee lag ada sky lag dan kebetulan disini laptop yang akan kita install kan itu menggunakan prosesor berjenis core i3 untuk jenisnya itu menggunakan jenis skylight atau gen 6 ya core i3 gen 6 6600U dan ya disini teman-teman bisa cari untuk notebook yang skylight atau teman-teman bisa browsing juga di google sesuaikan dengan tipe laptop teman-teman tipe laptop masing-masing teman-teman biasanya banyak di share di google maupun di forum-forum hackintosh oke disini kita extract dulu file fi nya kita extract extract ya extract ke folder nah folder fi nya terdiri dari ini ya eva aja ada boot dan uc open core oh ya disini nanti bakalan kita bahas bootloader dari hackintosh karena intinya bootloader dari hackintosh itu cuma terdiri dari dua ada open core dan ada clover dan nanti seiring berjalannya waktu teman-teman bakalan belajar sedikit demi sedikit apa-apa saja bagian-bagian dari hackintosh itu sendiri oke setelah kita extract folder eva nya kita close dulu semua ya biar teman-teman tidak bingung ini kita close juga oke kita selanjutnya kita buka aplikasi yang sebelumnya kita sudah siapkan yaitu aplikasi explorer plus plus nah disini kita eh pertama kita buka dulu ya kita masuk ke AUM dulu kita bakalan unhiden atau ini ya change drift letter dari partisi eva kita yang sebelumnya kita sudah cari tahu tadi yang 100 mega itu partisi eva nya oke untuk membuka atau menampilkan partisi eva tersebut nah ya seperti ini ya teman-teman ini kan belum muncul ini kan belum muncul partisi eva nya nah untuk memunculkan itu kita klik kanan di bagian partisi eva nya lalu kita pilih bagian advance selanjutnya kemudian kita pilih change drive letter nah nah disini kita bakalan diarahkan untuk memilih drive letter baru ya dia bakalan otomatis teman-teman jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misal di laptop maupun pc teman-teman semua bakalan berubah dari g itu bakalan ke f mungkin atau ke e maupun huruf lainnya ya teman-teman gak usah khawatir teman-teman langsung saja oke dan itu gak ngaruh lalu kemudian kita apply terus kita proses dan disini kita pilih yes oke tunggu proses sampai selesai setelah itu kemudian kita klik ok dan sudah muncul ya di 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 pc juga atau di file explorer juga kita bakalan bisa lihat ya nah peruntukan aplikasi explorer plus plus tadi yang partisi yang kita tidak bisa lihat nah itu bisa kita akses menggunakan explorer plus explorer plus plus ini teman-teman nah ini ya kita langsung saja buka dengan cara run as si aplikasi ini explorer plus plus kita run as nah disini bakalan muncul semua partisi yang ada di laptop kita oke kita lihat dulu partisi yang tadi partisi fi tadi itu ada di partisi g ya local disk g nah kita langsung saja pilih local disk g nah disini bakalan muncul folder fi dari laptop teman-teman maupun pc teman-teman ya nah disini kita bakalan melihat mungkin di laptop teman-teman bakalan muncul cuma satu folder ya yaitu folder microsoft nah folder microsoft ini adalah file efi dari windows ya teman-teman file efi dari windows dan yang oc ini open core oc ini oc dan boot ini merupakan file boot system dari macOS itu sendiri yang dimana kita bakalan cari dulu kita cari di bagian folder download tadi folder download lalu tool hackintosh nah ini folder efi tadi kita buka folder efi yang kita copy itu yang folder oc dan boot saja teman-teman cuma dua folder ini saja yang kita copy jangan langsung isi ini karena itu tidak penting oke kita pilih saja dua folder ini lalu kita copy copy ya kita pilih drive gate tadi partisi efi nya masuk ke folder efi lalu kita pastikan pastikan teman-teman copy di dalam folder efi ya jangan di luarnya karena itu tidak bakalan bisa kebaca sama sistem oke disini kita pastikan saja disini kita replace yang sudah ada atau untuk yang ini untuk amannya kita delete dulu ini delete dulu oc nya lalu kita paste ulang oke kita paste ulang folder yang oc tadi dan boot nya tadi ke folder efi ya teman-teman setelah itu kita close explore plus plus nya lalu kita klik kanan kembali kita masuk kembali ke aum partition assistant ya kita klik kanan kembali partisi efi tadi lalu kita bakalan nge-hide partisi efi tersebut oke kita klik kanan lalu advance dan kembali ke change dress letter ke none ya kalau itu bakalan ke hide lalu kita pilih oke setelah itu jangan lupa teman-teman untuk apply jangan langsung di close karena itu tidak bakalan ke save kita apply ini rebut required set abaikan saja teman-teman lalu kita klik process dan ok yep process dan yes setelah itu ok sukses setelah sukses tidak ada perintah apply disini teman-teman bisa close aumel partition assistant oke selanjutnya ini ya kita bakalan install ke partisi ini ya partisi F nanti kita akan sama-sama melihat oke teman-teman pastikan flash disk masih terkoneksi ke windows ya masih terkoneksi ke windows dia enggak bakalan kebaca untuk memastikan kita klik kanan ke disk management lalu kemudian kita scroll kebawah nah pastikan flash disk teman-teman ada ya removable disk yang ini dan ini merupakan file installer dari macOS ventura itu sendiri oke kita close kemudian kita shoot down laptop kita ya laptop maupun pc teman-teman kita shoot down nah setelah melakukan shoot down kita nyalakan kembali laptopnya lalu teman-teman masuk ke boot menunya ya sini pada saat dinyalakan teman-teman masuk ke boot menunya ini ya ke boot menu semoga teman-teman lihat ya ini kita pegang dulu oke untuk boot menunya boot forum efi file lalu kemudian kita pilih ini lalu pilih folder efi kemudian pilih oc tadi lalu opencore dot efi nah disini sudah ada tampilan dari bootloader opencore nya ya teman-teman nah kemudian teman-teman sisa masuk ke install macOS ventura yang ini ya kita enter lalu dia bakalan loading ke installer macOS ventura itu sendiri nah disini kita bakalan tunggu sampai proses loading nya selesai nah disini kita sudah masuk ke tampilan installer dari macOS ventura ya teman-teman jadi tampilannya itu seperti ini seperti penginstalan macbook ya pada umumnya oke untuk pertama-tama kita masuk ke menu disutility disini kita bakalan memformat partisi yang akan kita gunakan untuk penginstalan si macOS ventura tersebut oke disini kita klik disutility lalu kemudian kita klik continue oh ya oh ya pada saat penginstalan seperti ini teman-teman jangan khawatir ya apabila tidak menggunakan mouse dan fitur klik pada touchpad itu tidak berfungsi karena memang pada dasarnya pada macbook itu fitur touchpad itu tidak berfungsi fitur kliknya ya teman-teman cukup gunakan klik kiri saja untuk mengklik pilihan yang akan teman-teman pilih oke di bagian disk utility ini bakalan tampil semua partisi disk atau storage yang kita punya untuk menampilkannya lebih detail kita pilih di bagian view ini kita pilih lalu kita pilih menu show all devices oke setelah itu kemudian bakalan muncul semua storage yang ada di laptop maupun pc teman-teman semua nah disini untuk harddisknya saya menggunakan merek Toshiba untuk SSD saya punya yang RX7 di ukuran 256GB oke partisi yang sudah kita siapkan tadi yaitu partisi yang disk ini disini kita ukurannya 64GB ya terus yang ini yang satunya sudah terinstall Windows file system ya sudah terinstall Windows nah yang akan kita remove atau erase yaitu partisi dari ini ya disk 1S4 disk 1S4 oke kemudian kita pilih ya jangan sampai teman-teman salah pilih karena file system Windows nya bakalan hilang apabila teman-teman salah memilih partisi ini oke setelah pemilihannya selesai ya ukurannya sesuai yang kita atur tadi 64GB ya sekitar 60GB tadi kita pilih erase kita pilih erase ya teman-teman erase nah lalu untuk namenya teman-teman bisa masukkan nama apa saja teman-teman bisa masukkan nama apa saja kita masukkan mac SSD ya mac SSD oke untuk formatnya teman-teman pilih APFS ya teman-teman pilih APFS jangan sampai memilih yang lain karena itu nanti penginstalannya nggak bisa diproses oke setelah formatnya sudah dipilih dengan benar APFS ya Apple 5System itu singkatan dari Apple 5System APFS oke kemudian kita klik erase setelah itu kita tunggu sampai proses erase selesai oke apabila disini file ya disini ada file ternyata disini file ya teman-teman kita erase kembali EPFS lalu MAC SSD lalu kemudian kita erase kembali kemudian berjalan dengan sempurna ya teman-teman nah oke sudah berjalan dengan sempurna dan berhasil oke setelah tercentang hijau seperti ini tandanya proses erase sudah selesai dan kita lihat sudah muncul container disk disini untuk penginstalan partisi untuk penginstalan macOS Ventura itu sendiri oke selanjutnya kemudian teman-teman langsung saja close bagian menu disk utility ini dengan cara lihat bagian pojok kiri disini teman-teman bakalan menemukan tombol yang berwarna merah yaitu yang tanda silang kita klik kemudian bakalan ter-close seperti ini oke selanjutnya teman-teman langsung saja masuk ke menu install macOS Ventura nah klik yang ini lalu kemudian klik continue saatnya kita bakalan masuk ke proses instalasi dari macOS Ventura itu sendiri nah tampilannya bakalan seperti ini teman-teman ya kemudian kita klik continue tunggu ya ini bakalan ada loading sedikit oke baik untuk tampilannya seperti ini kita seperti biasanya ya kita agree dulu untuk persyaratan lisensinya lisensinya kita agree nah disini bakalan muncul directory ataupun partisi partisi yang akan kita gunakan untuk menginstall hackintosh Ventura ini dan seperti yang tadi kita sudah format dan kita sudah persiapkan ya yang partisi macssd tadi yang sudah kita format apfs apple file system tadi ya ini kita klik teman-teman jangan lupa klik yang ini lalu kita klik kemudian kita klik continue oke disini kita bakalan tunggu sampai proses instalasinya selesai ya teman-teman ini membutuhkan waktu yang cukup lama itu bergantung dari kecepatan storage yang teman-teman gunakan kebetulan disini saya menggunakan ssd mungkin bakalan sedikit lebih cepat dibandingkan apabila teman-teman menggunakan harddisk untuk penginstalan macOS ventura itu sendiri ya oke jadi disini kita tunggu saja ya sampai proses instalasinya selesai biar tidak menunggu lama saya pause videonya teman-teman ya oke selesai disini pada saat proses install install linknya selesai yang tadi yang install installer mac itu bakalan berubah ke macssd ya teman-teman dan disini kita coba booting ke macssd nya itu oke kita enter dan ini sementara booting di macOS ventura nya teman-teman ini kita akan lihat apakah proses instalasinya berhasil dan macOS ventura nya berjalan dengan sempurna yang berjalan ya ini proses penginstalannya cukup sering ya lumayan sering dia untuk meminta untuk restarting karena proses penginstalannya memang betul-betul diselesaikan dulu hingga sempurna lalu kita bisa jalankan macOS Ventura nya temen-temen gak usah khawatir pada saat proses instalasinya dia memang membutuhkan banyak waktu ya dan akan proses restart yang berulang-ulang jadi teman-teman cukup booting saja ke directory dimana teman-teman menginstal hackintosh tersebut dan tada seperti inilah tampilan first install ya first setup dari macOS Ventura ya temen-temen disini kita akan memilih country origin atau kota ya kita pilih kota disini kita pilih Indonesia ya kita scroll ke bawah oke kita cari Indonesia ya teman-teman bila teman-teman orang India bisa pilih India dimanapun teman-teman berada teman-teman cukup teman-teman cukup cari nama negara teman-teman ya regionnya kita pilih Indonesia lalu kita pilih continue oke disini kemudian spoken written and language ya untuk pemilihan bahasanya kita pilih standar saja English dictation dan prefer Indonesian lits untuk bahasa keyboardnya ya kita pilih English Indonesia aja oke kita kemudian klik continue yang di bawah sini ya teman-teman kita klik continue ya jangan lupa teman-teman disini tidak bisa menggunakan klik pada touchpad ya kita harus menggunakan klik kiri dan teman-teman bisa juga menggunakan mouse USB maupun mouse jenis lainnya apabila memungkinkan data hard dan hardwarenya itu bisa berfungsi ya dan disini kita pilih not now aja lalu di bagian do you want connect teman-teman skip aja dengan memilih my computer does not connected to the internet nah teman-teman pilih yang ini yang paling bawah lalu teman-teman pilih continue kembali dan disini klik continue ya kita ulangi continue dan klik continue ya oke disini migration assistant nya ya kita kita pilih fresh install aja ya teman-teman kita nggak usah migration nya kita pilih not now di pojok kiri bawah sini kita pilih not now yep disini proses penerimaan license nya ya agree lalu kita agree lagi dan yep disini kita disuruh untuk mengetikan nama user dari macOS Ventura kita ini saya masukkan ya yep untuk password nya ini disarankan harus menggunakan password ya teman-teman yep oke kemudian setelah mengetikan data-data yang diperlukan seperti full name akun name nya dia mengikut kemudian disini di profilnya kita bisa ubah-ubah bisa memilih emoji dan lain-lain ya teman-teman nanti jadi teman-teman bisa utakatik sendiri di menu ininya kita bisa pilih ini kali ya lalu kita save yep profilnya udah berubah pastikan teman-teman mengisi password ya dan pastikan password nya yang di kiri dan kanan itu sudah betul-betul sama lalu kemudian di hint nya saya sarankan untuk teman-teman isi agar teman-teman enggak kelupaan pada saat ingin mengetikan password nya oke kemudian teman-teman di pojok kanan bawah sini ada menu continue teman-teman langsung saja klik continue lalu ini yang bakalan loading disini create account nya dan bakalan tunggu dulu sampai proses create account nya selesai oke yang pastinya untuk support hardware wifi nya ya untuk support hardware wifi internal pada laptop saya ini tidak disupport di file fi nya dan mungkin setelah saya browsing-browsing ternyata hackintosh tidak support pada hardware wifi yang saya gunakan pada laptop ini bisa jadi teman-teman pada laptop teman-teman maupun pada PC teman-teman semua bisa saja disupport oleh hackintosh ya atau hackintosh nya support pada hardware wifi yang teman-teman gunakan yep pada location service nya disini kita bisa enable walaupun disable ini enggak ngaruh ya teman-teman bisa continue disini continue lalu don't use kita continue lagi kita tunggu sampai loading ya ini lagi loading teman-teman ya oke sebentar teman-teman ya kita masih keterbatasan alat teman-teman semoga kedepannya kita bisa punya alat yang lebih bagus ya untuk bisa sharing-sharing ilmu di channel ini oke untuk pembelian timezone nya teman-teman bisa klik bagian peta ini ini kan peta indonesia ya kita zoom dulu di bagian peta indonesia ini ya bagian asia peta indonesia ya teman-teman pilih saja lokasi ini ya lokasi pada petanya misal ini ya makasar atau teman-teman bisa pilih di bagian sini ya bagian sini teman-teman bisa cari misal teman-teman tinggal di Malang nah ini Malang ada nih ada nih ada nih misal disini ya misal di Padang gitu atau di Palembang dan lain-lain Pekanbaru nah teman-teman bisa pilih timezonenya secara manual disini kebetulan saya tinggal disini di Makassar makanya saya memilih timezone Makassar karena itu bakalan berpengaruh ke sistem jam pada macOS atau sistem yang berjalan ya ini bakalan ngaruh dan biasanya kita tidak bisa terhubung internet apabila waktunya tidak sesuai ya tidak sesuai dengan waktu yang ada oke setelah timezonenya kita pilih sesuai lokasi yang kita miliki lokasi sekarang lalu teman-teman bisa klik continue nah disini analitik di ini aja ya di skip aja langsung saja kita klik continue kembali nah disini untuk tidak perlu repot-repot kita bisa skip saja set up later ya teman-teman pilih di bagian kanan bagian kiri bawah sini set up later nah disini enable siri teman-teman bisa aktifkan biar mempermudah ya continue siri bahasa englis ya biasanya englis aja yang di support soalnya indonesian belum support ya untuk siri kita gunakan englis englis united states englis us ya terus kemudian kita klik continue lalu kita pilih voice biasanya saya pilih voice one ya lalu klik continue nah disini improve siri and dictation kita pilih not now aja not now jelas ya teman-teman fokus dulu not now lalu kita pilih continue kembali nah disini untuk pemilihan tampilan teman-teman bisa pilih tiga mode mau tampilan yang light atau terang terus atau dark mode yang gelap atau mode auto yang disesuaikan berdasarkan jam yang ada pada sistem ini misal jamnya pukul keempat belas ya pada saat waktu malam dia bakalan mengubah ke otomatis ke dark mode biasanya saya menggunakan yang auto ini kemudian klik continue nah disini kita bakalan first tampilan ya dari macOS Ventura jadi tampilannya tuh seperti ini disini ini bakalan muncul keyboard setup assistant nah ini bakalan ini ya kita disuruh untuk mengkonfirmasi keyboard yang kita gunakan itu jenis apa teman-teman bisa cute bisa keluar atau bisa continue aja teman-teman bisa pencet di samping shift ya di samping shift yang sebelah kanan ini ya samping shift yang sebelah kiri nah kemudian di sebelah kanannya samping shift yang di sebelah kanannya teman-teman bisa pencet nah oke untuk jenis keyboardnya dia ANSI atau North American ya kita nggak mau ribet mau bahas yang ini kita langsung saja down oke untuk first tampilan dari macOS Ventura oke ya teman-teman jadi seperti ini tampilan first install dari macOS Ventura nah disini kita lihat hardwarenya hardware wifi dari laptop saya ini tidak di support di Hackintosh makanya saya gunakan wifi USB ya ini untuk tutorialnya dan saran wifi USB wireless yang bagus digunakan nanti saya akan buat videonya tersendiri ya teman-teman oke pastikan teman-teman masih terkoneksi dengan flashdisk installer yang tadi untuk penginstalan macOS Ventura nya karena disini kita bakalan meng nge-copy file beberapa file aplikasi ya yang biasanya bakalan membantu teman-teman semua dalam pengkonfigurasian hackintosh dari teman-teman terutama si open core konfigurator ini jangan sampai kelupaan untuk di copy ya teman-teman ini open core konfigurator harus di copy oke jangan lupa ya disini kita langsung saja copy folder file yang ini boleh kita drag and drop ke desktop aja nah seperti itu tunggu sampai proses copy selesai dan yep seperti inilah tampilan dari macOS Ventura ya kita cabut flash disk nya kita lihat about this mac kita lihat eh spek dari laptop kita disini berubah ya core 5 karena itu pengaruh dari E5 nya disini berubah yang yang pastinya dia prosesor nya tetap skylight maupun versi ini ya gen 6 skylight RAM nya 16GB masih Intel HD 520 oke mungkin cukup sekian dulu teman-teman step by step penginstalan macOS Ventura di laptop HP 14 ini ya buat teman-teman yang ingin bertanya seputar hackintosh teman-teman bisa bertanya di kolom komentar nanti kita open diskus kita buka diskusi di kolom komentar aja jadi jangan lupa teman-teman buat subscribe karena kedepannya channel ini bakalan membahas seputar hackintosh dunia per macOS yang di hack oke see you in the next video terima kasih sudah menonton silahkan di subscribe bila teman-teman tertarik dengan channel ini dan kita akan kembali di video tutorial menarik berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh